Memang tentu ini pasti spesifik ya Komisi 9 akan memanggil ID Untuk meminta penjelasan begitu? Ya kita Komisi 9 Sore ini tadi sudah diskusi Antara lintas pimpinan Kapoksi ya Ketua kelompok praksi di masing-masing partai Sepakat untuk memanggil ID Dan juga memanggil Pihak-pihak ahli hukum yang independen Supaya kita tahu persis Ini letak persoalannya seperti apa Kenapa ini penting ya supaya tadi Masyarakat juga bisa terbuka ini Pikirannya ini soal apa sih Yang terjadi dibalik Persoalan dokter terawan ini Karena gini mas depin Ini tidak boleh kita anggap remeh juga Kenapa? Karena Pemecatan dokter terawan ini Menjadi satu presiden guru Kenapa saya katakan begitu? Karena dokter terawan ini bukan orang sembarangan Beliau adalah tokoh nasional Pertama, kenapa saya katakan dokter terawan Beliau ini adalah dokter yang sudah bekerja Puluhan tahun Di bidang kedokteran Dan sudah banyak pasien yang dibantu Dan diobati oleh beliau Kemudian yang kedua Beliau memimpin rumah sakit itu bertahun-tahun RSPAD itu seperti sekarang ini Konon kabarnya juga Karena buah tangan Dan hasil tangan dinginnya pak terawan Kemudian Kita tahu bahwa dokter terawan ini adalah anggota TNI Pangkatnya terakhir adalah letnan jenderal TNI Artinya kecintaan beliau kepada Indonesia Secara Untuk itu saya kira tidak diragukan Nasionalisme itu sangat mengagumkan Dan karena itu Pak dokter terawan ini adalah dokter yang saya kira Memiliki prestasi Sejumlah prestasi yang luar biasa Nah Tiba-tiba beliau dipecat Kalau beliau dipecat Presiden buruknya apa? Orang akan berpikir Mantan menteri kesehatan pun Seperti dokter terawan bisa dipecat Letnan jenderal sekalipun Itu bisa dipecat Dokter yang sudah memimpin rumah sakit bertahun-tahun Pun bisa dipecat Apalagi dokter-dokter saya Medcom.id A part of media group network Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously Diaduk kayaknya ya Ini kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Kekai ini Dihentikan Medcom.id A part of media group news Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!